Squid Game adalah film yang sedang trending satu di Netflix seluruh dunia. Percinta drama Korea pasti sudah tidak asing dengan serial ini. Beberapa pekan terakhir, serial Squid Game sukses membuat heboh perfilman dunia, termasuk negara kita Indonesia. Di video kali ini, aku akan membahas dan juga merangkum beberapa fakta tentang serial Squid Game. 1. Genre Survival Game Dalam serial ini, ada 456 orang yang berpartisipasi. Tentunya mustahil bagi semuanya untuk bertahan hidup. Dan memenangkan hadiah utamanya, yaitu uang senilai 45,6 miliar won atau setara dengan 549 miliar rupiah. Namun penantiannya untuk tahu siapa yang akan mati berikutnya, dan bagaimana mereka akan mati menjadikan serial film ini sebagai sebuah serial yang penuh teror. Ditambah, dengan banyaknya adegan yang memperlihatkan sesi kelaman siang, semakin membuat serial ini cukup menegangkan. Disiapkan selama satu dekade, dalam konferensi peris yang disiarkan secara virtual pada 15 September 2021 lalu, mom mengaku bahwa dia sudah menyelesaikan draft pertama naskah itu sejak 2008. Namun saat itu orang-orang beranggapan, cerita yang ditulisnya sangatlah rumit dan tidak familiar. Lalu pada 2018, orang-orang justru menilai naskah yang ditulis uang punya konsep yang unik dan cukup mencerminkan kondisi masyarakat sekarang. 3. Teka-teki yang memicu adrenalin Squid Game menampilkan beragam permainan tradisional anak-anak Korea, seperti lampu merah, lampu hijau. Namun keanehan terlihat dalam permainan tersebut, saat kakek tua dengan nomor peserta 001 bergerak secara yakin, mendahului pemain lain. Saat boneka mendeteksi pemain yang bergerak, justru peserta tersebut sama sekali tidak terpantau oleh sensor. Kegenjalan juga terasa saat permainan klereng. Pada permainan tersebut, kakek nomor 001 berhasil dikalahkan oleh Gin Hun. 4. Kreator dan para pemain yang hebat Squid Game digarak oleh sutradara ternama yang bernama Hwang Do-kyung. Dia dikenal lewat berbagai filmnya yang memenangkan penghargaan, yaitu seperti film Silent pada tahun 2011, Miss Granny pada tahun 2014, dan The Fortress pada tahun 2017. Selain sutradaranya yang hebat, Squid Game juga menampilkan dua pemeran utama yang kuat, yaitu Lee Jung-jae dan Park Hee-soo. Nah, itu tadi guys penjelasan dari beberapa fakta unik mengenai serial Squid Game. Setelah menonton tayangan ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, Sampai jumpa di video selanjutnya, Sampai jumpa di video selanjutnya,